Pemisah calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden Republik Indonesia akan ditetapkan partai politik atau koalisi partai politik. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto kepada wartawan di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat mengatakan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini adalah amanat konstitusi yang dipegang dengan teguh dengan penuh kedisiplinan. Keputusan mengenai calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo akan ditetapkan setelah berbagai tahapan kerjasama politik mencapai titik final. Hal ini sekaligus menegaskan sikap PDI Perjuangan terkait PPP yang mendorong kader internal partainya untuk menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar. Ada pun beberapa aspek yang akan menjadi pertimbangan PDI Perjuangan dalam menganalisis bakal calon wakil presiden adalah aspek historis, aspek komitmen di dalam membangun desain bagi masa depan Indonesia, kompetensi hingga rekam jejak dari sosok tersebut. Hasto merujuk pada nama-nama bakal calon wakil presiden yang disebutkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi-Dodo Jokowi setelah menjalankan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di Masjid Sek Syed Solo, Jawa Tengah. Dalam nama-nama yang disebutkan terdapat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahpud MD, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar Cak Imin, Menko Perekonomian Air Langga Hartarto, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPWRI, pendaptaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. KMB Bali Post melaporkan.